Kerajaan Sorga Terima kasih Engkau Allah yang hidup Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami Kami menyerahkan segala sesuatu Kedalam tangan kuat puasamu Dan sebentar Tuhan kami akan membaca Merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan tanamkan Apa yang baik itu di dalam hati kami Berikan kami kemampuanmu Tuhan untuk kami boleh mengerti firmanmu Dan berikan kami juga Tuhan Kemampuanmu untuk kami boleh Melakukan apa yang menjadi kehendakmu Saja dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kamu sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sudara Saat pagi ini saya menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Dengan tema Kunci masuk Kerajaan Sorga Ayat mas saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-10 Ayat yang ke-9 Sampai ayat yang ke-10 Demikian firman Tuhan Sebab jika jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Ketika Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini Maka Tuhan Yesus kembali ke sorga Dan Tuhan Yesus juga membuka jalan untuk kita masuk dalam hadirat Allah sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkata Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di mana aku berada Dan apabila kamu pun berada Janganlah suci adanya Tapi darah Yesus Yang telah menyucikan kita dari dosa-dosa kita Sehingga kita mempunyai keberanian untuk kita dapat menghampiri tahta hadirat Allah Dan kita berani untuk memanggil dia Ya Abah, Ya Bapak Karena Tuhan Yesus telah membuka jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita Melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Tabir baik suci terbelah dua Dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bungi Dan bukit-bukit batu terbelah Dan kuburan-kuburan terbuka Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit Tinggal kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus Menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi Lalu berkata sungguh Ia ini anak Allah Puji Tuhan sedara Melalui Yesus Kristus Dalam masuk ke dalam kerajaan sorga Sudah terbuka Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi penghubung antara kita Dengan Allah Bapak di sorga Tetapi untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga Kita harus melalui pintu gerbang Dan kita tidak boleh melalui pagar atau memanjat tembok Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok Ia adalah seorang pencuri dan perampok Dan ayat yang ke 10 Yohanes 10 ayat 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Dan inilah sedara pekerjaan Iblis Dari semula Yaitu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia Karena Iblis hendak menghancurkan rencana Allah dalam diri manusia Orang yang tidak masuk melalui pintu gerbang Atau memanjat tembok Ia akan mendapat hukuman Karena tergolong sebagai pelanggar hukum Atau penduri Dan untuk kita masuk melalui pintu gerbang Kita harus mempunyai kuncinya Kuncinya di dalam Roma 10 ayat 9-10 Kuncinya adalah Kita harus mengaku dengan mulut kita Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hati kita Bahwa Allah telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga Kita harus memiliki iman yang teguh Untuk kita dapat mengaku Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan dulu selamat di dalam kehidupan kita Puji Tuhan sedara Hanya iman percaya yang kita butuhkan Untuk keselamatan jiwa kita Karena keselamatan itu adalah inisiatif Allah sendiri Dan sesungguhnya tidak ada seorang pun Yang mampu membayar harga keselamatan jiwa manusia Selain daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri Tuhan Yesus adalah ketentuan Allah Yang sudah Allah korbankan Untuk penebusan dosa-dosa manusia Darah Yesus yang telah tercurah ke bumi Ini adalah korban darah yang mahal Korban penebusan dosa manusia Sekali dan untuk selamanya Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan Kita bisa melihat contoh Seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus berseru katanya Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Roma 8 ayat yang ke-28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Jadi untuk kita percaya dan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat Di dalam kehidupan kita Itu semua adalah panggilan Allah Dan banyak yang dipanggil Tetapi sedikit yang dipilih Tapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Itu semua sudah diketahui dan diizinkan oleh Allah Itu sebabnya kita tidak perlu takut atau kuatir Dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Karena Tuhan tahu menolong dan menyelamatkan Orang-orang yang berlindung kepadanya Orang-orang yang mempercayai Tuhan Dengan segenap hatinya Janji Tuhan Mati 10 ayat 30 sampai ayat yang ke-33 Dan kamu Rambut kepalamu pun Terhitung semuanya Sebab itu janganlah kamu takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung bibit Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia Aku juga akan mengakuinya Di depan Bapakku yang di sorga Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia Aku juga akan menyangkanya Di depan Bapakku yang di sorga Amin Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan Dan yang melakukan di dalam kehidupannya Puji Tuhan Bapak terima kasih Tuhan Kami sudah mendengarkan firmanmu Kiranya Bapak Oh Tuhan hidupkan setiap perkataan firmanmu Dalam hati kami Biarlah kami senantiasa mengingat akan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami Terima kasih Tuhan Sepanjang hari ini Bapak kami serahkan Kedalam tangan kuatkuasamu Kami mohon pimpinanmu Penyertaanmu senantiasa dalam kehidupan kami Sehingga entah kami berjaga-jaga Entah kami tertidur Engkau tetap menolong dan menyertai kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin